Al-Fatihah Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah kisah tentang lelaki kaya raya namun kikir dan berani menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang perempuan. Pada masa Nabi Musa AS hiduplah seorang lelaki ahli ibadah dari Bani Israel bernama Qorun yang terhitung masih memiliki hubungan nasab dengan Nabi Musa AS karena ia adalah sepupunya dari jalur ayah. Pada awalnya Qorun merupakan orang yang berpengetahuan dan ahli ibadah dalam sinagog. Qorun senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Azza wa Jalla selama beberapa lama hingga setan datang menggelincirkannya agar meninggalkan ibadah dan fokus mencari kehidupan dunia serta segenap perhiasannya. Akhirnya Qorun pun sibuk mengumpulkan dan menumpuk-numpuk harta benda hingga harta simpanannya semakin besar. Ia pun sibuk mengurusnya dan berupaya keras menjaga dan mempertahankannya serta mulai berfikir setiap hari bagaimana menginvestasikan harta kekayaannya itu hingga memiliki kekayaan yang melimpah dan belum pernah terbersih dalam benak manusia manapun. Bahkan kunci-kunci gudang yang dimilikinya tidak mampu diangkat sejumlah lelaki yang kuat sekalipun. Anda bisa bayangkan bagaimana dan seberapa besar jumlah harta benda yang terkumpul di dalamnya. Pemirsa berbagi kisah yang dirahmati Allah Para perawi menyebutkan bahwa ketika harta bendanya semakin banyak dan Allah Azza wa Jalla mewajibkan zakat kepada Bani Israel Korun datang kepada Nabi Musa AS dan mengadakan kesepakatan dengannya bahwa ia bersedia membayar zakat sebesar satu dinar per seribu dinar satu dirham per seribu dirham dan satu ekor kambing per seribu ekor dan begitu seterusnya. Ketika Korun kembali ke rumahnya dan menghitung zakat yang harus ditunaikannya maka ia mendapati bahwa jumlahnya teramat besar. Melihat realita ini, Korun tidak mengizinkan harta bendanya ditunaikan zakatnya. Korun pun memilih jalan lain dengan berkonspirasi untuk melenyapkan Nabi Musa AS. Korun bersepakat dengan sejumlah kaum munafik untuk berkonspirasi membunuh Nabi Musa AS. Korun memerintahkan kepada mereka untuk mendatangkan seorang perempuan penghibur dari Bani Israel untuk menyebarkan berita palsu yang menyudutkan Nabi Musa AS dan mengklaim bahwa Nabi Musa melakukan perbuatan tidak senonoh dengannya. Orang-orang munafik itu berhasil mendatangkan perempuan penghibur dan Korun menyodorkan seribu keping emas kepada dirinya agar ia bersedia menyatakan bahwa Nabi Musa AS telah berzina dengannya di hadapan masyarakat. Keesokan harinya Korun mengumpulkan Bani Israel setelah itu ia menemui Nabi Musa AS seraya berkata Sesungguhnya Bani Israel berkerumun karenamu untuk menunggumu keluar karena itu keluarlah dan temui mereka nasihati dan ingatkanlah. Nabi Musa AS segera keluar dan menyampaikan kepada mereka Wahai Bani Israel, barang siapa mencuri maka kami potong tangannya Barang siapa menyebarkan berita bohong maka kami mencambuknya Barang siapa berzina dan belum menikah maka kami mencambuknya sebanyak seratus kali dan apabila telah menikah maka kami merajamnya hingga meninggal Kemudian Korun berkata kepada Nabi Musa Meskipun kamu sendiri yang merakukannya Kemudian Nabi Musa menjawab Iya, meskipun aku sendiri Korun kemudian berkata Sesungguhnya Bani Israel telah meyakini kamu bahwa dirimu berzina dengan si Fulanah Nabi Musa AS berkata Panggillah ia apabila ia mengakuinya maka demikian adanya Ketika perempuan itu datang dan berdiri di hadapan orang-orang maka Nabi Musa AS bertanya kepadanya Aku bertanya kepadamu demi zat yang menurunkan Taurat membelah lautan dan menciptakan alam raya Apakah aku berzina denganmu? Ketika memandang Nabi Musa AS Perempuan itu merasa malu terhadap Nabi Musa AS karena kewibawaan dan keagungannya Kemudian ia berkata Demi Allah tidak Anda tidak pernah melakukannya sama sekali Akan tetapi Korunlah yang membayarku dengan seribu keping emas agar aku menyatakan bahwa Anda berzina denganku di hadapan masyarakat Ketika perempuan itu berkata demikian Korun telah dipermalukan Allah SWT hingga kepalanya tertunduk ke tanah dan orang-orang yang hadir terdiam seluruhnya karena merasa malu terhadap diri sendiri bahwa perkataan keji dan jorok itu dilontarkan kepada salah seorang Nabi utusan Allah SWT Akhirnya Nabi Musa AS tersungkur dalam sujud kepada Allah sambil menangis seraya berkata Wahai Tuhanku sungguh orang yang memusuhi engkau ini telah menyakitiku mencelaku dan ingin mempermalukan diriku Ya Allah apabila aku adalah utusanmu maka murkalah karenaku dan anugerahkanlah kekuasaanmu atas dirinya kepadaku Lalu Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Musa Maka angkatlah kepalamu dan perintahkan bumi ini sesuai kehendakmu Maka ia akan patuh kepada perintahmu Nabi Musa AS berkata Wahai Bani Israel Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada Korun sebagaimana dia mengutusku kepada Fir'aun Barang siapa yang mendukungnya maka hendaklah ia tetap berada di tempatnya dan barang siapa mengikuti aku maka hendaklah ia menjauhkan diri darinya Lalu mereka menjauhi Korun dan tiada yang bersedia menemaninya kecuali dua orang lelaki Kemudian Nabi Musa AS berkata Wahai Bumi telanlah mereka Pada awalnya bumi itu segera mendalan mereka hingga mata kaki lalu ke atas hingga sepinggang hingga sampai ke leher Sementara Korun bersama kedua pengikutnya itu menghamba kepada Nabi Musa AS dan memohon kepadanya agar memohonkan ampunan kepada Allah dan belas kasihnya Nabi Musa terus berdoa Wahai Bumi telanlah mereka Bumi itu pun menelan mereka semua Sahabat Channel berbagi kisah yang dirahmati Allah Dalam peristiwa ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Bumi untuk menelan Korun bersama kedua pengikutnya dan membenamkan mereka hingga hari kiamat Sahabat Channel berbagi kisah yang dirahmati Allah Semoga dengan kisah mengenai peristiwa akhir perjalanan hidup Korun tadi bisa memberikan bisa menambah keimanan kepada kita semua untuk selalu terus menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya Semoga kita bisa bertemu kembali di kisah-kisah penggugah jiwa selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh